Film Taring Is Daring di syuting 3 tahun bukan karena lamanya syuting karena satu duitnya tidak ada, yang kedua problemnya cukup banyak Taring Is Daring ini sebenarnya saya mulainya dari topeng monyet karena di topeng monyet ini mereka berasal dari wilayah Cerebonan karena topeng monyet ini mereka memutar lagu-lagu dangdut untuk monyet ini sehingga lama-lama saya menyukai musik dangdut kebetulan karena mereka dari Cerebon berarti mereka memutar lagu-lagu Tarling, Cerebonan, dan Indramayuan oke, saya tanya sama mereka ini lagu dari mana? ini Tarling, bahasa Indramayu, bahasa Cerebonan oke, lama-lama saya tertarik saat saya syuting film topeng monyet, saya sudah bisa bilang next, saya syuting dangdut selanjutnya saya sibuk mencari video-video Youtube mengenai dangdutan Tarling di Indramayu wah cukup banyak ternyata artis-artisnya sudah terkenal secara Indramayuan dan sekitarnya mereka punya sosial media, mereka punya YouTube channel dan segala macemnya tetapi tidak banyak juga saya mencumpai video-video yang agak senonok gitu kan sehingga pikiran saya juga terkontiminasi gitu kan pemikiran saya, panggung di Pantura itu jorok semuanya oke berbekal dari situlah saya datang ke Pantura saya tidak tahu siapa dulu yang saya tuju di Pantura oke, film Tarling is Darling di syuting tiga tahun bukan karena lamanya syuting karena satu duitnya tidak ada yang kedua problemnya cukup banyak dari karakter satu berganti ke karakter dua berganti karakter tiga berganti ke karakter empat sehingga saya menemukan satu tokoh yaitu Jahan sebelumnya saya konsen ke cewek-ceweknya tetapi problem lebih ribet lagi dan saya konsen ke produsernya produser penyanyi di sana problem lagi sampai akhirnya saya menemukan Kang Jahan sampai sekarang saya salut dan kagum sama dia memang orang unik yang pernah saya ketemukan gitu ketika saya pertama kali menemukan Kang Jahan saya kagum dengan kacamata hitamnya saya kagum dengan buntut rambutnya yang itu ini dia orang yang saya cari-cari gitu kan dan ternyata benar juga orangnya luar biasa kadang-kadang kita feeling sebagai filmmaker tuh feeling gitu loh ini orang keren gitu loh keren secara karakter dan secara pembawaan gaya hidup dan segala macemnya tetapi untuk di frame kurang ganteng gitu loh kurang ganteng tetapi apa ya saya kembali lagi kepada film-film kayak film Naga Bonar gitu loh Lady Miss War film Naga Bonar pertama gak ganteng tapi karakter dia keren di dalam film itu sehingga orang lupa mukanya gitu loh lupa kejelekan mukanya gitu loh karena dia style style karakternya memang seru gitu loh yang membuat penonton suka sehingga wajah jeleknya itu terhapuskan gitu loh saya ambil konotasi ke arah sana dan ini cukup riskan juga karena menjadikan tokoh utama dengan wajah yang seperti itu apakah penonton saya mampu menonton dia selama durasi seratus sembilan menit dan ternyata karakter lebih penting daripada muka ternyata karena karakter dia lucu dan segala macemnya penonton lupa mukanya akhirnya penonton menonton film itu sampai selesai dan ketika dia tampil di depan layar semua orang kagum dan tepuk tangan dan banyak yang minta foto barang sama dia artinya saya bisa menciptakan idola di dalam sebuah film dokumenter artinya siapapun kita bisa mengangkat dia dan menjadikan idola di dalam film kita dokumenter loh ya orang asli nah pertanyaan saya kenapa film fiksi dengan muka ganteng itu kita gak bisa mengangkat dia ke dalam sebuah film fiksi walaupun kita memakai judul-judul biografi orang-orang yang cukup terkenal tetapi di dalam filmnya tidak sedasyat karakter atau story hidupnya orang-orang terkenal ini flat aja gitu loh nah saya buktikan di film Darling is Darling karena ini film bercerita mengenai entertainment gaya pantura otomatis ada idola di dalam film itu dan sukses juga mengangkat caham sebagai idola di film itu sebenarnya saya syuting 3 tahun itu terlalu banyak materinya kalau saya bikin film satu aja mengenai nanoromanse itu bisa juga satu film untuk kiai uki yang ada di film Darling is Darling itu kiai tersebut bisa juga jaham berdiri sendiri juga bisa sebenarnya saya bisa membuat 3 film sekaligus saat itu saya menggambarkan nanoromanse itu sebagai masa lalunya jaham karena dia adalah gitaris di dalam grup yang dibentuk oleh nanoromanse dengan nama Rolista yang sempat menjadi pesaing Roma Irama pada tahun 80an jadi artinya jaham ini bukan toko abal-abal artinya dia seniman yang cukup berpengaruh juga di Pantura kan nah kiai uki saya ingin menggambarkan jaham ke masa depannya perubahannya dia yang lebih baik kepada agama itu dia jadi banyak yang bertanya-tanya kenapa agama dipaksakan masuk di dalam film Darling is Darling saya juga tidak tahu awalnya saya saya juga tidak tahu saat saya syuting di sana saya tidak tahu ending filmnya akan kemana arahnya gitu saya juga sempat berpikir apakah jaham akan seperti ini terus-terusan sampai film selesai tetapi nasib di nasib cerita juga ditentukan oleh Tuhan tiba-tiba dia mendapat telpon dari sang Kiai saya juga tidak tahu kalau dia punya teman Kiai dan Kiai ini menyuruh dia datang ke pondok pesantrennya dia otomatis saya sebagai filmmaker merasa wow tertarik gitu kan orang seperti ini punya teman Kiai disuruh ke pesantrennya ada ada apa kita tidak tahu saya bilang saya ikut ya saya bawa kamera juga oke ikut sampai disana dia bertemu dengan Kiai dan saya langsung syuting itu saya langsung syuting itu dan disitu Kiai itu ternyata mengorder lagu religi kepada dia nah setelah saya syuting semua itu baru saya kenalan dengan Kang Uki dan saya langsung bilang mulai sekarang saya sangat tertarik pada anda saya mohon yang amat sangat anda bersedia untuk melanjutkan proyek anda untuk membuat lagu sama Jaham dan ini akan saya syuting akan saya film kan anda merasa keberatan tidak dia bilang oke why not karena saya suka juga karena ini adalah PR yang cukup berat juga bagi Jaham membuat lagu religi ini sebuah tantangan buat dia dan inilah yang saya ikutin perkembangannya banyak yang bilang seperti ditabrakan saya rasa enggak juga karena memang di Indramayu itu mereka berdampingan hidupnya ada sekitar 4 kompleks 42 pesantren itu bersebelahan dengan dangdut artinya hidup mereka itu enggak saling ini salah ini benar enggak hidup mereka di dalam satu daerah itu dan akur-akur aja gitu inilah persepsi kita kadang-kadang orang kota yang masih belum konek dengan situasi di daerah kadang-kadang kita sebagai orang kota mengejudge maunya kita tuh orang maunya kita sebagai orang intelektual dari kota maunya aku tuh orang desa tuh begini gitu kalau seperti itu yang anda lakukan di dalam sebuah film dokumenter anda akan tidak dapat apa-apa gitu tapi saya datang dengan membuka main saya pikiran saya yang awalnya saya berpikir penyanyi dangdut dipantura itu semuanya senonok ternyata sampai disana enggak ada satu tapi banding seribu gitu loh bahkan mereka baik-baik sama saya gitu loh saya cukup kagum juga bagaimana di Indramayu ada seribu penyanyi seribu rekaman studio dan mereka marketing sendiri visi di visinya itu dibajak sendiri dan distribusi sendiri tukang jualan pasar musiman itu dengan sepeda motor dia bawa kepingan visi semuanya naik ke desa-desa di atas bukit-bukit sana gelar dagangan di sebuah hajatan dimana-mana ini distribusi lokal gitu loh distribusi lokal yang kalau misalnya ada pasar Jumat malam Jumat gitu loh itu kan pasti ada pasar dadakan gitu loh nah sepeda motor yang bawa di VCD dan MP3 inilah distribusi daerah-daerah itu sampai bisa masuk ke desa-desa yang aksesnya susah kalau semuanya disuruh beli yang asli mereka mereka harus turun gunung dulu pakai angkot segala macam sampai di kota Indramayu belum tentu ada DVD original juga disitu mau gak mau mereka harus ke Cirebon ke Cirebon pun mungkin cuman satu tempat yaitu di mall baru ada yang jual original sampai di mall juga belum tentu misalnya Dewi Kirana itu originalnya gitu tetapi sejauh perkembangan teknologi mereka sudah bermain di Youtube dan sangat peduli dengan copyright sekarang itu yang saya senang dari dampak film Darling is Darling juga mereka sudah membuat copyright karena kalau taruh di Youtube kalau anda memakai lagunya Dewi Kirana Dewi Kirana anda akan dapat teguran di Youtube itu hak cipta gitu loh klaim begitu juga penyanyi-penyanyi di Indramayu yang lainnya juga gitu loh mendaftarkan gitu loh copyrightnya mereka artinya begini setelah saya melihat musik dangdut dan syuting film Darling is Darling saya berpikiran bahwa inilah seni musik Indonesia yang berasal dari tradisional bermotif 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 fora ke kekinian gitu loh seperti Darling is Darling eh Darling itu adalah musik dangdut Jawa Barat Jawa Barat Indramayuan yang berbasis gamelan Sunda dan gendang jahipongan Sunda dengan suling juga suling Sunda gitu loh nah campur sali di Jawa Tengah alirannya seperti gamelan Jawa Tengah yang konstan ganteng 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 gitu ya seperti lagunya Didi Kempot nah Jawa Timuran ada koplo hentakan gendangnya dari seperti reok ponorogo citak 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 reok reok ponorogo gitu loh nah dangdut Melayu di Riau berdendang berdendang dangdut kearap-arapan kayak Arafik Eliaqadam dan lainnya dan Roma Irama adalah dangdut nasional karena dia menggunakan bahasa Indonesia kalau ke India Indiaan mereka masih ada pakai Narajana ada Indianya bahasa India ada misalnya kearap-arapan wahabibi abu wahabibi abu gitu-gitu ada gitu-gitunya bahasa Arabnya kalau Tarling bahasa Indramayu Didi Kempot bahasa Jawa Tengah koplo bahasa Jawa Timuran nah makanya Roma Irama disebut dangdut nasional karena dia memakai bahasa Indonesia Indonesia seperti itu artinya Indonesia sangat kaya sekali akan musik ini baru dangdut kita udah bikin berapa genre belum lagi pop Batak pop Minahasa pop Ambon belum lagi Melayu-Melayu di Kalimantan berarti berarti Indonesia punya banyak musik sebenarnya oke lah jazz pop rock itu import tetapi ada dari kearifan lokal yang berkembang kekinian itulah saya bilang kekayaan musik Indonesia Indonesia selamat menikmati